Pemirsa Kakor Lantaspori Irjen Pol A. Ansuhanan menyatakan pihak kepolisian telah menambah kapasitas lajur kontraflow dari 2 lajur menjadi 3 lajur hingga km 47 dan diperpanjang hingga km 36 1 lajur. Sementara itu pihak kepolisian menambah tim urai untuk menyisir kendaraan yang parkir di bawah jalan dan berencana untuk membuka japak selatan untuk mengurangi beban di km 66. Pantuan dari komen senter kita di Cikatama sejak pukul 18 ya, 18 tadi ini terjadi kepadatan di gerbang tol Cikatama, kemudian ditambah lagi ada kepadatan di pertemuan Tahan Sejawa dan Cipu Larang. Tadi 18 kita sudah menambah kapasitas lajur kontraflow dari 2 lajur menjadi 3 lajur, sampai 66 sampai 47 3 lajur. Kemudian diperpanjang lagi sampai 36 1 lajur. Namun perkembangan ini masih terjadi kepadatan, tadi saya diskusi dengan pihak jasa marga melihat counting untuk kapasitas jalan setelah ditambah 1 lajur kontraflow. Sebenarnya ini sudah memadai, namun karena banyaknya kendaraan yang gangguan, yang pertama yang gangguan baik itu di jalur kontraflow maupun di jalur Bandung atau yang arah Jakarta yang seharusnya, ini mengakibatkan kapasitas jalan ini terambil oleh kendaraan yang bermasalah, yang mogok. Yang kedua, banyaknya kendaraan yang parkir di bawah jalan, terutama menjelang 62 setelah 62. Ini juga mengakibatkan perlambatan ketika keluar dari gerbang tol Cikatama. Ada beberapa yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita menambah tim Urai, kita minta backup dari Polda Metro untuk melakukan patroli, menyisir untuk kendaraan-kendaraan yang parkir di bawah jalan. Ada 10 kendaraan tim Urai, nanti akan backup di wilayah Jawa Barat ini. Yang kedua, kita akan membuka JAPEK Selatan. JAPEK Selatan ini sedang dipersiapkan untuk mengurangi beban arus rauh lintas di 66. Kemudian, kita juga akan mengurangi di Cika Muning, arah dari Bandung. Karena saya lihat dari Cile ini masih cukup banyak juga arus rauh lintas yang akan ke arah Jakarta. Kita akan melakukan beberapa diskresi, mulai dari penambahan JAPEK Selatan, kemudian Cika Muning. Dan nanti, saya diskusi juga, apabila arus rauh lintas dari timur ini sudah tidak bisa menampung, artinya kapasitas jalannya sudah tidak bisa menampung, ini akan ada diskresi yang lebih dari itu. Sampai kepada one way, dari 70 sampai dengan 47 nantinya. Ini opsi terakhir. Tapi karena kapasitasnya masih mencukupi, tinggal kita membersihkan kendaraan gangguan, kendaraan yang berparkir di bawah jarak. Mudah-mudahan ini bisa menguras kendaraan keluar dari... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Terima kasih.